KAMIS 26 APRIL 2023 Pemerintah desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lembong Sakti menyelenggarakan musyawarah penetapan dan pembahasan APBD setahun 2023. Rangkaian acara pun dimulai dari pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Ujung Tanjung II, BPD, serta Kasih KPP Kecamatan Lembong Sakti. Dalam agenda inti, pembahasan APBD setampak berjalan demokrasi. Positifnya, poin-poin ajuan item kegiatan APBD Desa Ujung Tanjung II bisa diterima oleh peserta rapat secara keseluruhan. Alhamdulillah untuk desa di Kecamatan Lembong Sakti, ini desa terakhir untuk pendetapan pembahasan dan pendetapan APBD Desa. Jadi, sembilan desa di Kecamatan Lembong Sakti sudah melakukan pembahasan dan pendetapan APBD Desa dan sudah melaksanakan penyampaian pengajuan ke kabupaten, baik ke Kecamatan maupun ke kabupaten. Dan untuk sembilan desa ini yang sudah cair, ada lima desa dan masih berproses empat desa lagi. Setelah ini mungkin untuk kegiatan tahap satu yang kita laksanakan untuk fisik itu titik nol. Dan untuk kegiatan ADD, pembagian siltap dan insentif itu sudah dilaksanakan semua. Usulan itu karena sebelumnya yang bekerja itu seorang hanya sekelompok saja, sedangkan yang lain kan butuh makan. Nah itu nah, usulan kami itu kalau seandainya berjalan, program-program seperti JINP, itu tidaknya masyarakat ini ikut bekerja di dalam proyek tersebut. APBD Desa merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaran pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam paparan ini, dari unsur pendamping menjelaskan, untuk kegiatan fisik dalam penggunaan dana DD tahun ini adalah jalan usaha tani yang menghabiskan dana mencapai 400 juta. Dari penertapan abis hari ini sangat kuas, saya sangat kuas, saya sangat senang. Jadi untuk hari ini, untuk kegiatan abis hari ini dua, dalam J.P. ini alam dua kali setahun, indikasi BNT, dan sudah menangkapannya, dapat mp2 ini. Jadi karena kita penemuan di desa lain, tadi kita sampaikan yang yang sampai, memang antara BPD dan kepala desa itu kan mitra kerja, jadi harus sinkron. Nah, kami membicarakan di sini seperti itu, karena kami sudah menemui di salah satu desa yang mengadakan penetapan abis desa. Malah ketua BPD-nya sendiri, yang menyanggah, yang akan ditetapkan pada penetapan abis desa. Meskipunnya kan penyandangan itu disampaikan pada saat Nusrembang, Nusrembang Desa. Semua pihak berharap pembangunan dan pusatan daerah ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Odong Tanjung II. Dari lokasi Suhardiman, Lebung TV, melaporkan.